Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Karena janjinya Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Yang lagi tidur pun tak mau mau datang lalu tidur, belum terpaku. Itu orang ngantuk. Malamnya tidak tidur. Ini yang harus terpaku. Ini yang harus berbetul. Tujuan agama ini kepada orang yang beriman, betul-betul. Menjadikan manusia yang seginami. Syaitan itu selalu datang, kayak dalam suasana malah saja. Jangan kan dalam ibadah, dalam sholat. Di dalam kesendirian. Dalam keadaan makan, dalam keadaan wudhu, dalam keadaan istirahat, dalam keadaan berjalan. Syaitan itu selalu berusaha. Menjadikan seseorang itu menjadi teman hidupnya di alam dunia, bahkan nanti sampai ke dalam keadaan teman diri. Dia enggak mau, enggak mau itu semeraka, enggak mau. Kalau enggak ditemenin sama banihan. Banihan. Enggak mau. Enggak mau manusia. Buat uang semeraka. Di ajak yang kita. Umat manusia itu diajakin lagi. Semakin kuat iman seseorang, godaan itu semakin banyak. Semakin tinggi makkom seseorang, syaitan-nya pun makkomnya lebih tinggi lagi. Seorang ulama, syaitannya tingkatnya ulama lain juga. Seorang awliya, tingkat makkom syaitannya itu dapat mengimbangi para awliya. Kalau tidak dipelihara oleh Allah, masyarakat hapusnya itu pemeliharaan, para nabi dimaksum, kalau mereka dimaksum dia kalau kita makkus, jadi jangan dipelihara oleh Allah. Dijauhi dari perbuatan maksyiat. Kalau hindari kita itu dari perbuatan musim. Bukan kita kuat iman, bukan? Itu karena pertolongan Allah yang menjaga kita. Jangan sampai hamba-hambanya itu pada mati. Semoga bersyukur kepada Allah. Sangat bersyukur sekali. Jangan berani mensuri. Anggara tawan orang. Berjudi. Ya, berada di Roma. Berada di Sra. Kenapa lihat pemeliharaan? Bukan kita yang hebat, bukan. Allah yang mahebat, yang menjaga kita itu. Kita tidak hebat, tidak ada apa-apanya. Kalau tidak dijaga oleh Allah. Ini kita puasa. Kita berpuasa. Keluarga kita pada puasa sampai nyuruh. Kan begitu ya? Kalau kita sampai nyuruh kamu kuatnya. Allah dalam bahwa Tuhan. Gimana Allah ketemu Allah? Katanya. Katanya itu. Atau guru gue. Gurunya yang salah itu. Jadi karena merupakan nikmat, anugerah dari Allah. Pemeliharaan iman Islam dari Allah. Dan Allah berikan tau ibu. Semangat, ibadah. Terutama dari puasa. Atau pun seolah-olah itu anugerah dari Allah. Yang perlu kita syukur. Kita bersyukur pada Allah. Kalau jaga. Sampai lagi puasa. Ini gak pengen apa-apa. Pengen tidur. Dalam hikayat. Dalam rasulullah s.a.w. Ketika mau masuk ke masjid. Baginda nabi mau shorat ke masjid. Biasa ya. Kalau sholat. Kalau masuk ke dalam masjid. Masjid dulu. Masjid jami. Jangan lupa. Niatik tikab. Langkahkan. Niatik kanan. Maksudnya. Baca sholawat nabi. Kemudian sholat. Sayyat almas. Sholat sayyat almas. Begitu baginda nabi ada di depan pintu. Mau masuk ke masjid. Biasanya ada syaiton. Syaiton ditanya oleh rasul. Eh. Syaiton. Ente mau ngapain gitu. Dia bilang ya rasulullah. Ya. Tau dia. Nabi Muhammad. Rasulullah tau dia. Dia menghormati baginda nabi. Maksudnya mas saya tadi menggodain orang yang lagi sholat. Kalau di dalam loh. Tapi di samping dia itu ada orang yang lagi tidur. Saya takut sama yang lagi tidur. Saktian orang yang lagi tidur ya. Dia takut. Kenapa kamu takut dengan orang yang sedang tidur. Sedangkan orang yang sedang sholat kamu gak takut. Orang yang sedang tidur. Menggunakan ilmu. Makanya dia dijaga. Orang yang sedang sholat. Tidak menggunakan ilmu. Makanya dia gak dijaga. Datang setan. Inaka murahun. Saya siap. Menunya apa? Saya ingin sholatkan. Secara syarat dan rukun ini kita tahu semua. Syarat dan rukun. Bagian luar Tapi ini masukkan disini adalah Bagian kolbu, bagian masin Bagian dalam kita itu, bagian sir Kita itu, keilmuannya adalah Harus dibebaskan Dari unsur dia dan unsur itu Bebas Kesihkan hati kita itu Ikhlasnya seorang Ahli ibadat Ikhlasnya seorang ahli ibadat itu Manakala Terpenuhi syarat Dan rukunnya Dan terbebas dari unsur Ya itu sudah ikhlas Ibadat ikhlas Syaratnya terpenuhi Kalau syarat kan ada di luar Di luar ibadat Kalau rukun ada di dalam ibadat Dalam ibadat Syarat ya Makanya di dalam Bagus jakat Eh bagus jakat Bagus waris Ya Kalau ada seorang anak Mencuri harta orang tuanya Mobil dibawa Malah STNK nya ada BPKB nya ada Dibawa Dibawa kabur Itu kan hukumnya mencuri Tapi begitu dia sampai Di suatu tempat Di kota mana Dapat kabar Melalui WA Dari keluarganya Bahwa bapaknya mati Maka Yang dia curi itu Menjadi waris Buat bu Cuman warisan nyopet Tapi Alhaslu Ngeri Asal mulanya mencuri Mencuri Warisan nyopet Terus Bapaknya udah mati Karena harta bapak Harta bapak Atau harta ibunya Kalungnya yang emas Itu seratus gram Kalung ibunya dia curi Surat-suratnya ada Dia bawa kemana Begitu dapat kabar Ibunya meninggal Itu waris Dapat dia Bukan lagi tadi Hak orang tua Tapi hak Hak anak Cuman tadi Namanya mencuri Mencuri waris Ternyanya nyuri Karena Harta orang tua Itu bukan Harta anak Harta orang tua Bukan harta anak Dan harta anak Adalah harta orang tua Jadi kalau kita Sebagai anak Bagi kita dicopet Dengan orang tua Boleh gak? Lain nyopet Lain nyopet Bukan harta Bukan harta Harta anak Adalah harta orang tua Harta orang tua Bukan harta Sejual Sudah menjadi waris Ya Sudah diwariskan Sudah usah Seperti itu Seperti itu Lalu Dibadak Dibadak Panjang Apanya Tadi ada Ternyata Sudah terjadilah Orang Tadi itu Ibadahnya Ibadahnya Seorang Al-Ibadah Terbebas Dari Dibadak Kemudian Ibadahnya Seorang yang Solihin Ya Seorang yang Solihin Itu adalah Tidak ada Ibadah dia Kecuali Karena dia Cintanya Kepada Allah Dia Cinta Kepada Allah Makhabatnya Kepada Allah Seneng Dan resepnya Dia dalam rangka Berhubungan Kepada Kemudian Ibadahnya Arif Ibadahnya Seorang yang Arif Bila Dia itu Tidak ada Suatu Apapun Bagi dia itu Kecuali Dia Musyad Terhadap Dia menyaksikan Hadirnya Allah Di dalam Kolbuknya Atau Di hadap Kepada Ibadahnya Arif Bila dia Sudah takdurat Sudah tidak Tidak ingat Sudah tidak ingat Konsennya Semuanya Dia menghadap Kepada Allah Yang Maghagum Allah Yang Maha Tidak ingat Arif Dengan Ya Beda Dengan Ibadahnya Orang Awang Kalau Ibadahnya Orang Awang Tidak 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 Suryanya Tidak 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 Arif Sudah Menyaksikan Keagungan Keagungan Allah Kebesaran Kebesaran Allah Dengan Kepusuhannya Itu Seperti Sayyidina Alif Kepada 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 Dicabut Panak Dari Kepada Diketis Tidak Terasa Apa Ya Karena Arif Dillah Arif Dillah Tidak Konsen Kepusuhannya Itu Membuat Menghilangkan Segala Rasa Kepada Rasa Dari Kepada Sakit Apalagi Laper Tidak Dari Rasa Laper Ini Rasa Sakit Kalau Panak Dicabut Ngikut Daging Ikut Amal Indah Terasa Masih Jauh Sekali Kan Ibadah Kita Ya Keadaan Kolbu Kita Masih Jauh Sekali Mempelajari Itu Wajib Belajar Itu Wajib Sampai Kepada Akhir Vida Kita Begitu Juga Para Sahabat Yang Di Uji Oleh Rasulullah S.A.W. Ketika Baginda Nabi Membeli Sorban Yang Bagus Waktu Itu Buatan Turki Buatan Turki Yang Sorban 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 Kalau Dikenakan Sorban Di musim Panas Sejuk Rasanya Adem Kalau Dikenakan Di musim Dingin Dilimutkan Di tubuh Kita Rasanya Anget Sorban Yang Gitu Ya Buat Ngelap Keringat Di Uji Empat Sahabat Kamu Sholat Guarkat Itu Hadiahnya And Kalian Pilih Abu Bakar Radiyallahu Alhamdul Soleh Begitu Tapi Diktok Ihram Allah Abu Akbar Kusuk Ketika Baca Paseha Hilang Kusuk Dia Pengen Sorban Yang Warna Hijau Begitu Selesai Ente Gak Lulus Gak Lulus 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 Ente Baca Paseha Goyak Api So Lulus Lulus Gak Lulus So Lulus Kejernihan Apinya Dilahyukan oleh Allah Kasih Tau Lulus Lulus Umar Umar Solat Ketika Sampai Dia Rukuk Goyak Hati Dia Menginginkan Sorban Yang Berwarna Lain Sedina Usman Begitu Juga Sedina Ali Dari Tadbiratul Ihram Sampai Sujud Rokat Pertama Bangun Menuju Kepada Rokat Kedua Artinya Koyak Tadi Dia Menginginkan Sorban Berwarna Hijau Ya Satu Rokat Sedina Ali Pada Saat Itu Ya Artinya Dari Untuk Pada Tingkat Rokat Kenapa Itu Maknanya Adalah Kalau Masih Ada Embel Berupa Hadiah Dan Diharapkan Baik Dari Manusia Ataupun Dari Allah Artinya Masih Mengharap Balasan Dari Allah Masih Mengharap Rupah Dari Allah Apalagi Amin Manusia Amin Manusia Dari Allah Ini Sudah Pasti Janji Allah Itu Belum Kusuh Makanya Tadi Orang Yang Soleh Itu Karena Sudah Makabbah Kepada Allah Kepada Cintanya Kepada Allah Sangat Bahagia Rasanya Dia Menghadap Kepada Allah Orang yang Arifin Musyak Padahal Tadi Dia Dia Menyaksikan Dalam Soalnya Tentang Keabungan Dan Kebisaran Allah Subhanahu Sehingga 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 Rasa Sauf Di Dalam Al-Azim 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 Kita Mengharap Rahmat Allah Harapkan Kita Rahmat Allah Masuk Surga Menjauh Dari Hasil Ibadat Amal Ibadat Kita Masuk Surga Jauh Mengharap Rahmat Bagaimana Supaya Mendapatkan Rahmat Allah Kita Harus Sini Harus Banyak Melakukan Kebaikan Kebaikan Dengan Baik Inna Rahmat Allah Al-Qurib Andil Musyum Ini Terus Sungguhnya Kasih Sayang Al-Qurib Buna Sangat Dekat Amal Allah Itu Kepada Orang Orang Musymin Yang Iksan Yang Baik Dalam Melakukan Amalia Amalia Bagaimana Dengan Orang Yang Tidak Melakukan Kebaikan Jelas Bagaimana Dia Mendapatkan Sayang Mendapatkan Rahmat Kalau Membantah Kalau Tidak Tidak Terhadap Perintah Perintah Jadi Syaratnya Dapat Rahmat Allah Itu Harus Banyak Tidak 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 Beramal Beramal Liajlin Nasi Karena Manusia Riyah Tidak Tidak Dan Meninggalkan Amalia Liajlin Nasi Syir pun meninggalkan amaliyah karena manusia syirik wal ikhlasu ada pun ikhlas ayyu arfi kaullahu minum ilah itu adalah dimana kamu itu enggak ada karena apapun kecuali kepanahannya kepada arfiahnya kepada Allah s.w.t arti kamu itu terbebas arti kamu itu sehat arti kamu itu enggak ada minumah enggak ada karena apapun selain hanya kepada Allah s.w.t kultu aku berkata wa makna tarqil amaliyah jilinas ada pun makna meninggalkan amaliyah jilinas Allah s.w.t Allah s.w.t ya'maliyah jilafi ma'alin kalau misalnya kamu enggak suka enggak seneng ya'maliyah jilafi ma'alin ya'maliyah jilafi ma'alin ya'maliyah jilafi ma'alin itu namanya karena manusia kalau lagi banyak orang iya ya dihadapan orang lain iya itu namanya karena manusia orang luar biasa tadi shalatnya panjang-panjang ini ya fa'ilam yajid bila mana ia tidak menjumpai man seseorang ya'madu yang memuji kepada dia tentang ibadah tadi tarqil amal wal kasar maka dia tinggalkan amalnya dan rasa males kalau disendiri ma'al mulut di banyak orang ma'al iya rawek males banget kalau di rumah gimana itu ya rawek males banget kalau di rumah dimusolah aja dimusinat supaya ada semangat boleh kalau gitu man karena supaya ada semangat ada semangat kalau bareng-bareng kan resep tapi juga gitu ya makanya banyak diantara kita itu yang shalatnya supaya resep supaya semangat dalam rangka ibadahnya bareng-bareng berjamah walaupun dia bilang tadi kalau di rumah amal artinya bukan karena manusia ya dia ya supaya ada semangat karena al-jamah atau rahmatul kan berjamah itu dapat menimbulkan kalau bareng-bareng enak aja kita turun ya kita itu kita itu namun tak apa kita mah bukan juga di aglinas itu tapi semangat karena aja berjamah itu kalau mereka nah dimana saja sama sendiri begitu ya keusuhannya berjamah pun begitu keusuhannya kalau mereka orang-orang yang sudah para ahli kata Allah karena kita mangkanya juga ada keusuhannya 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 maulanku 18 ya 18 18 malam 17 malam kemarin juga tarik kebolehan kita itu bilang remaja kita gak tahu Allah udah yang tahu kita sendiri lagi kita gak tahu apalagi dari orang lain dari orang lain yang menahanmu atau mereka jauhkan orang lain tinggalkan amalan dan rasa lagi hai 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 wakana wakurkan abisul hafif Raihullah ta'ala Hai kenapa orang-orang sholat ulama-ulama banyak orang-orang sholat apakah kita ada tempat di sisi Allah untuk menjadi hambanya yang perlu sementara dari zaman Nabi Adam sampai para tabi mungkin kepada ulama-ulama sholat begitu banyak para amba Allah yang sholat Hai tempat kita dimana Hai ada enggak posisi kita di sisi Allah Hai seperti mereka hai 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 orang-orang tetap orang-orang yang dekat kepada Allah semua Hai posisi kita gimana hai 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 the wa gina nabi selalu berdoa Nawa al-jabona semoga engkau berkati kami kepada orang-orang sholah kamu jumpai kami kepada orang-orang sholah dari teman dan sahabat baik dalam kadar suka maupun luka di dunia atau sampai daerah sampai daerah Rasulullah itu hak itu pada Rasulullah ada lagi yang yang ajarkan Rasulullah kepada kita tanda orang sholah itu apabila kita dekat dengan dia apabila kita bersama dia setelah itu menambah daya keimanan kita menambah daya toat kita kepada Allah menambah rasa lemah dan doibnya kita itu tanda-tanda yang kita dekatin adalah orang-orang sholah tapi begitu kita dekat bersama seseorang tadi tetap aja rasanya semangat toat tidak dapat semangat ibadah juga tidak dapat hati juga semakin grundel ratanya itu jauh dari orang sholah dan orang sholah kalau ulama-ulama kita yang sholah itu kita akan menambah rasa dekatnya kita kepada Allah semakin sama kehak kita kepada Allah dan bagaimana para sahabat yang selalu bersama Rasulullah tingkat keimanan mereka itu betul-betul sangat tinggi sekali karena bersama Rasulullah karena bersama Rasulullah 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 saya mengatakan layam bagi layam salina ayu jiharo min a'malina min a'malihi min a'malihi sholah jarrotan pakai fabi a'malihi al-latih dakolabiyah asal bisri saya bisrohapi mengatakan layam bagi tidak pantas bagi kita layam bagi tidak seyurianya tidak semestinya li amsalina orang yang semacam kita menampakkan min a'malina atau min a'malihi sholah orang-orang yang seperti kita itu tidak pantas kata dia menjuhirkan menampakkan amaliyah amaliyah yang baik jarrotan walaupun sebi jiraf sholah maksudnya amsalina ini makanya amal-amal yang soleh di sini adalah orang-orang yang sudah baik mereka orang-orang yang sudah baik dia bilang layam bagi ya amsalina ya sudah soleh-olehnya kita itu menjuhirkan amal kita pakai bagi amaliyah latih da'holah maka bagaimana dengan amaliyah-amaliyah yang dapat menimbulkan amaliyah yang ikhlas saja kita yang tidak akan sesatih hati-hati mal baik bahaya atau bagaimana diujurkan amal-amaliyah joholah yang masuk tiba-tiba tiba-tiba dalam amal tadi paling ulang maka ada pun yang pertama supaya kita tidak masuk pada dia al-kismanuk yaitu menyembunyikan amal menyembunyikan amal baik wakorbalakona anak isa alaih salatu wassalam telah sampai dikayat cerita kepada aku bagiannya sebar bahwa saya nabi isa alaih salatu wassalam karena yakul lil hawari beliau nabi isa berkata kepada muridnya kepada santri-santrinya lil hawari santrinya rodiyolo anhum yang mereka itu santrinya ada 13 orang gak bisa hori izakana ya musawmi ahadikum apabila datang salah satu diantara kalian apabila datang hari puasa datang bulan ramadhan mereka wajiban berkuasa makanya mengkobrikum orang-orang yang sebelum mereka kaum nabi isa wajiban berkuasa di bulan ramadhan ketika itu sama sebulan cuma karena mereka membantah membangkang pada akhirnya ditambah kuasa mereka itu menjadi 40 kali kita tetap kita tetap aja membantah kayak kagak kayak ramadhan tetap aja ramadhan sebulan tidak ditambah lagi sama Allah karena hukuman balyod dahun dahin 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 balyod dahin roksahu walihiyat maka andanya menutupi satu diantara kalian itu kepalanya ataupun bagian muka kalau salah satu diantara kalian katanya diantara awal itu berkuasa tutupin muka makanya kalau orang-orang Arab itu para imam para orang-orang Arab ketika itu di muka ataupun bagina dia mengenakan sorban yang terputup yang terputup bagian begini kenapa salah satu keedannya dia gak bisa melirik ke kanan dan ke kiri seperti kuda kuda kan ada itunya kacamata gitu ya dikutupin bagian mata kenapa dia gak melirik kiri melirik kanan di depan aja Arabnya usuk itu sorban sorban merah sorban putih beban hijau langkah kalau hijau beban merah larat ya lalu gitu kebaikan kalau saya tahu orang udah gak ada lirik kanan gak ada lirik kiri gak ada yang dapat dia lihat selain dia tundukkan pandangan matanya kebawah kita akan terbuka gak biasa kita begitu mereka akan teratam begitu gak bisa selalu tutupin kepala dan bagian titik dan mulut ibir mulutnya nopeng masker supaya orang-orang gak melihat kalau si ahad tadi sedang buat tunduk tutup semangat kelihatan loyot mukanya semangat kelihatan bibirnya kering gitu ya kayaknya kayak orang puasa orang-orang tadi yang berdua waktu kita udah belum berada makanya apapun tergantung hati bagaimana aja tergantung hati kita itu lihat kita itu bagaimana kita kita coba bicara kita mau begitu kayak kaum hari yang waduh malam menjadi orang-orang lain di dosa akhirnya orang lain jadi rosak gara-gara kita seperti itu orang-orang orang lain kita ngatain kita itu satu orang yang gara-gara kita biasa aja sobang sobang pakai biasa sebagaimana biasa aja yang lunra ini ini berikutnya baik orang-orang yang berikutnya berikutnya kita berikutnya kita Wa misluhu misluman Gua rasho Gua rasa syaukan Wa tolaba ayyum Malalahu rotoban Kata Syahat Roma Mengatakan Ma ra'aitu akola aklan Gak ada yang lebih Yang aku lihat yang akalnya lebih sedikit Yang pikirannya Langkah Jadi Miman pelayan orang yang Ya'lamu Orang yang berilmu Min nafsihi Orang yang merasa Dirinya itu buruk Dia tahu kalau dirinya itu Buruk Jiwanya itu buruk Wa ihibu minan nas Dan dia resep Dia pengen diantara Manusia ayas puhu bi ilmi Agar orang lain Yang beranggapan dia itu Orang yang bersih Tentang ilmunya Tentang kemaslahatan Tentang kemaslahatan Karena Syahat Roma Orang yang aklanya langkah Ya Padahal dia orang munafik Hatinya kotor Jiwanya suh Tapi dia pengen dibilang Hatinya itu Dia adalah seorang yang bersih Seorang yang jernih jiwanya Tentang keilmuannya juga Tentang kemaslahatan Pengen beranggapan Samenya orang Tidak ada Selain orang itu Orang yang aklanya langkah Jelek pengen dikata pengen dibilang tak pengen dibilang takut walakud alakul bilmu'minina musti alakul bilmu'minina bagi setiap hati orang-orang yang beriman alakul ala suhi sari roti agar mengeluarkan dan mudah ala suhi sari roti atas keburukan batin untuk tidak mengeluarkan itu itu ya kalau misalnya bagi orang mungkin tadi itu begitu yang dia sembunyikan suhi sari roti keburukan batin etat luah dia keluarkan dia keluarkan apa ya keburukan batin keburukan batinnya itu dibersihkan lebih baik orang itu memang merasa dia itu suh merasa enggak bagus daripada dia itu di depan orang supaya dianggap supaya dianggap bagus padahal hatinya suh hatinya buruk makanya orang umin itu dia keluarkan dari dalam jiwanya keburukan batinnya yang nampakkan yang nampakkan yang nampakkan tak lahir dia keluarkan wa mislu dan perumpamaan orang yang akalnya kurang misluman seperti orang perumpamaan perumpamaan orang yang kurang akalnya itu dia memanen duri pohon-pohon duri itu yang goras pohon-pohon duri itu yang dia tanam akan tetapi dia mencari di dalamnya itu roh bapak warung mak kering yang dia tanam itu pohon-pohon duri tapi yang dia cari dia mau panen kurung orang kurang akal kurang akal dalamnya tanam duri masa tubuh kormak cari itu masih kormak ada-ada orang kurang akal dia kecuali masa wujudnya buruk tapi pengen dibilangnya merasa itu yang disembunyikan terbanyakan orang hati itu kan gak bisa dibohongi semua hati kita itu gak bisa dibohong kelemahan kita kita tahu keburukan kita kita tahu semua hati kita yang tahu orangnya hati gak bisa dibohongi kalau mulut bohong gerakan bisa bohong hati-hati gak bisa bohong semua apa yang ada sama kita hati kita ketahui ini kalau dijaga kita berusaha itu ya kita lihat kita belajar benar kalau dah betul-betul kita usahakan untuk kita buang sangat gak ada gunanya kita sempat itu kita buang dari dalam jiwa karena gak ada gunanya gak ada manfaatnya sehingga apa yang kita perbuat itu tidak manfaatnya gak ada gunanya tergantung bagaimana kita berbuat hati kita keilasan kita niat kita itu mau beramal secara terang-terangan silahkan mau beramal secara sembunyi-sembunyi silahkan sir wahalan sir untuk siar wahalan niat ataupun terang-terangan silahkan untuk melatih untuk mengatahui tentang kita tentang kita kita tahu di situ diri kita kita beramal serat-terangan masih ada gak kita lihat ini kita tahu hati kita kita berbuat beramali secara sembunyi-sembunyi orang lain gak ada yang tahu masih ada gak di dalam hati wujud kalau masih merasa buah doang ini sudah wujud terima kasih Hai hari ini Hai semuanya keduaannya adalah dokusin al-kodohi terakhir selamat menikmati